Dampak kemarau panjang juga melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat sejumlah desa di beberapa kecematan di Demak mengalami krisis air bersih. Ratusan warga desa Genting, Demak, Jawa Tengah yang sudah beberapa bulan mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih ini merebut air bersih yang dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Setiap harinya BPBD Kabupaten Demak menyalurkan atau dropping ke sejumlah daerah takuran dari 12 desa setiap hari dengan kapasitas 5-7 ribu liter. Krisis air bersih yang terjadi di desa Sedu, kecamatan Demak, Kota ini terjadi sejak awal tahun 2015 lalu. Kekeringan dan krisis air tersebut terjadi karena saluran sungai yang menjadi sumber mata air warga mengalami kekeringan dan juga pendangkalan sehingga tidak bisa menampung air saat musim kemarau. Sementara sumur yang ada, airnya terasa asin dan keruh sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!